Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya baik pada video kali ini saya membahas cara mengatasi aplikasi tidak terpasang di hp samsung terbaru baik jika teman-teman gagal memasang aplikasi di hp samsung kalian caranya cukup mudah jadi langsung saja simak video ini sampai selesai baik pertama silahkan kalian buka setelan atau pengaturan di hp kalian lalu setelah terbuka pengaturan atau setelan silahkan kalian masuk pada keamanan atau status keamanan kemudian akan terbuka keamanan seperti ini lalu disini silahkan kalian masuk atau kalian klik pada bagian google play protect oke kita tunggu, nah maka kita akan diarahkan menuju ke playstore ya oke lalu disini setelah terbuka tampilan play protect seperti ini silahkan kalian klik icon setting atau pengaturan yang berlogo roda gigi ya jadi klik saja nah kemudian disini kalian bisa lihat setelan play protect tombolnya aktif baik ini yang menyebabkan kenapa aplikasi tidak bisa terpasang ya karena ada yang namanya setelan play protect yang berfungsi untuk mencegah aplikasi yang mungkin berbahaya jika kita pasang namun jika kita yakin aplikasi tersebut aman maka kita bisa non aktifkan saja setelan play protect ini agar aplikasi bisa terpasang oke non aktifkan saja lalu saya rekomendasikan setelah kalian berhasil memasang aplikasi di hp samsung kalian silahkan kalian aktifkan ulang untuk setelan play protectnya caranya cukup klik aktifkan saja nah disini sudah berhasil baik ya teman-teman mungkin itu saja untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan jika suka jangan lupa like serta subscribe dan aktifkan loncengnya agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya